Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali ke Ocim Channel Biasa pagi-pagi kita bersih-bersih Koprek-koprek Ya terutama ya gudang-gudang yang mungkin Ada yang tersisa-sisa barang-barang yang bisa kita pakai Hari ini kita menemukan lagi ya Itu kalau dulu orang bilang ini namanya ini Cuk gitar Atau bisa dikatakan sound amplifier Buat gitar ya Gitar baik gitar led Tapi ini usus buat led ya Buat led ini ya bukan kita apa-apa Memang adanya begini Adanya Maksudnya pabrikanya Merknya beginilah Kebetulan ini ada dua Jadi pas untuk led satu dan untuk ritem satu Terus Kalau kita ke bawah lagi Ini ada nih Kita juga punya pipi Ya Pipi Kemudian ini yang lama nih Sound yang lama nih Prince Mungkin seduruh-seduruh Kalau yang Jaman sekarang mungkin gak ngalamin ya Atau mungkin masih ada kali Saya kurang tahu gitu di pasaran gitu Kita kembali ke Marshal Kalau Marshal jaman saya kecil Udah ada ini ya Karena dulu ini Kita ini kalau tabung Eh Kalau buat gitar ini Biasanya ini Amplifier pake tabung Tabung sendiri Power sendiri Kemudian Specker sendiri gitu ya Di dalam Amplifier itu ada yang namanya Tabung Pokoknya namanya tabung Justru itu dengan namanya Cube Cube gitar Sekarang kan namanya Amplifier Gitar Ya Gitar led maupun gitar ritem Ini dia punya Ini ya Bukan kita priori dengan mark ya Memang adanya ini Memang juga orang-orang juga ya Apalagi Cuka di Bukan kita ini Di lapangan-lapangan juga Kalau yang berkelas itu Biasanya Marshal Masing-masing handal gitu Untuk Untuk dipakai gitu ya Nah sekarang Ini Sebetulnya Potensi ini banyak ini Mulai dari regen Ada bass Ada middle Ada triple Ada reput juga dia Punya efek dia Kemudian ada Tunyernya Ya Kemudian ada master Dan yang gak kalah penting Itu dia ada punya headphone Pake handset Atau pake Kemudian ada put control Inputnya satu Tapi dia outnya Memang gak ada dia Jadi memang Kalau ini buat Kelas Apa namanya Kamar Di kamar gitu ya Buat latihan-latihan Gak bisa ini buat 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 kita tembak Ini biasanya Ini kita kalau mau Mau main ini Buat di band itu Ini langsung ditembak Ditombok Namanya itu Kalau dulu Jamannya ditombok Kita ditombok Ajalah Jadi kita pake Ini lagi Pake mic lagi Di depan ini Kita Pake di depan Gitu ya Istilahnya Jadi memang Ini bukan Bukan karena Kalau sekarang kan Ada outnya ya Gampang Kalau ini gak Dulu nih Maka gini Ditembak Nah gitu Jadi ditembak gini Jadi langsung ke mixer Dia Nanti dari mixer Baru dialihkan ke FOH-nya di depan Yang speaker besar-besar Itu Sama ini juga Gitu Ya Ini gitu Jadi itu Ini sebetulnya Termasuk antik ya Barang antik Yang sekarang itu udah Kalau makin ini ribet Kita harus pake mic Make apa gitu Kalau sekarang Sekarang kan gak Di belakang ada Outputnya Kemudian kita pake Kabel akai Gitu ya Kemudian ya udah Bisa gitu Istilahnya Kalau ini gak Ini harus kita Tombok nama itu Harus kita Maka speaker lagi Gitu Istilah itu Sekarang Kita pengen Lihat sebetulnya Posisi Ketakanlah Atau setting Atau stem Gitu Ada orang yang bilang Stem Kalau stem Kan untuk gitar Kita bilang Untuk kita setting Gimana Settingnya Kita besarkan Dikit Bentar dulu Cukup Gak kelihatan Gak fokus Bentar Baik kita fokus dulu Ini udah fokus Sini Hampir-hampir Kelihatan diket Ya Nah gitu Atau Kita fokuskan Dikit Yang di depan Dikit lagi Dikit lagi Nah Jadi kita bisa 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 Apa Bisa Melihat Itu ada gen Ada bas Ada ini Nah sekarang Kita mau setting Atau kita mau Nyetem Bagaimana sih Nyetem Nyetem gitu ya Nah Ini gen Kalau bisa Ini Jam 9 Dululah Jam 9 Ini Bas Plate aja Dulu Ini Plate Kemudian Mid Ini Plate Kemudian Ini Triple Kita Plate Ya Kita Plate Nah Kemudian Repop Repop Itu Kita mau Keluarkan Ya Dikit aja Repop Karena Ada delay Nanti Disini kan ada Ini Ada repop Ini buat Buat Dengung Disini ada Corus Kemudian Ini ada Pressure Ini Apex Kemudian Ada Planger Maka ini Planger Kemudian Ini Maka delay Ini Maka Octave Berarti 1 2 3 4 5 Ada 5 Apex 5 Apex Ini Polumenya Apex Di samping Repop Kalau Ini Gak Maka Kita Maka Repop Ini Aja Ya Repop Juga Bagus Biasanya Ini Repop Ini Buat Buat Suara Gedung Buat Menggema Doang Biasanya Yang Kita Pakai Ini Octave Atau Corus 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 Kalau Nggak Delay Delay Itu Ada Perpanjangan Suara Ini Master Master Ya Master Boleh Setengah Ini Karena Ini Master Ini Ini Pone Pake Lobang Kecil Dia Dia Nggak Bisa Pake Lobang Usara Harus Dijinikan Jadi Makanya Model Yang Begini Model Gini Ini Masukkan Ya Masukkan Nah Ini Handphonenya Nih Ini Handphonenya Nih Kan Gini Handphonenya Ya Nah Ini Buat Buat Kalau Ini Doang Buat Setelah Kali Kita Buat Latihan Latihan Kita Nggak Usah Suara Keluar Ya Ini Pake Headphone Tapi Kalau Udah Langsung Manggung Itu Kan Nggak Bisa Kita Ada Peker Monitor Namanya Nah Ini Input Input Pake Kabel Akai Ini Pake Kabel Akai Gini Nah Gitu Nah Gitu Nah Nanti Kalau Ini Udah Bersuara Gitu Ya Ini Kan Kita Gak Teori Aja Dulu Kalau Nanti Udah Suara Ini Tergantung Keinganan Kita Ini Karena Ini Sifatnya LED Ini Sifatnya LED Nah Ini Di Angka Jam 3 Jam 3 Nah Mid Itu Diturunin Jam 9 Nah Ini Mid Ini Middle Di Angka Jam 1 Jadi Suara Gemuk Kata Orang Gitu Ya Republikasi Suara Republik Jam 9 Kemudian Tergantung Kita Tergantung Kita Ini yang Kita Tuju Apa Nih Nilai Itu Corus Atau Apa Gitu Kalau Ini Kita Matikan Dulu Tapi Ini Tetap Jam 12 Dah Pulmo Ini Karena Pulmo Kan Nyampul Ini Aje Dulu Ini Master Gini Nah Ini Maksudnya Supaya Kalau Nanti Istilahnya Ada Suara Yang Lebih Daripada Kita Kan Biasanya Itu kan Kalau Ketambahan Itu kan Egois Ya Saling Menginikan Suara Gitu Ya Apa Namanya Menkenceng Kenceng Suara Nah Baru Kita Minimal Ini Kita Pentoken Aja Nah Master Mentok Nah Baru Nanti Ini Posisi Kita Gen Yang Kita Main Ini Kalau Kebesaran Kita Kecilin Kalau Kecil Kita Besarkan Semari Main Aja Gitu Samping Itu Kan Gitar Juga Ada Polumenya Jadi Main Gitu Jadi Sedulur Sedulur Kalau Istilahnya Mau Nyetep Begin Aja Dulu Standarnya Tapi Tergantung Ini Tergantung Personel Tergantung Personel Dan Karakter Itu Lagu Lagu Pop Ya Beda Kemudian Lagu Rock Juga Beda Apalagi Misalnya Dangdutan Beda Gitu Ini Tergantung Si Pemakai Sebetulnya Inilah Yang Saya Bisa Sharing Ke Sedulur Sedulur Bagi Bagi Yang Muda Muda Mungkin Nanti Suatu Hari Kita Akan Kita Ngebahas Yang Namanya Bass Bass Juga Harusnya Disetting Tapi Kalau Bass Ini Suman Tiga Ecolissernya Atau Tone Kontrol Kontrol Tiga Bass Middle Amat Tribal Disamping Ada EPEC Kalau Di Bawah Tidak Ada EPEC Tapi Tetap Ada Headphone Dia Sebagai Ini Sebagai Apa Namanya Kita Monitor Gitu Ini Dua Ini Saya Punya Ini Ini Warisan Ini Ada Di Gudang Jadi Kalau Kita Selainnya Mau Kita Karaukan Di rumah Atau Kita Setelah 17an Ini Biasanya Kita Anak-anak Muda Disini Terutama Bapak-bapak Anak muda Bapak-bapak Ini Maka Alat Ini Karena Ini Mesin-mesin Complete Jadi Ini Tidak Usah Ditembak Langsung Monitor Sendiri Karena Kita Skopnya Kecil Kalau Skopnya Besar Seperti Panggung Itu Yang Tadi Saya Katakan Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh O Channel O Channel Mengundurkan Diri